Intro Halo apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Silampari Sepekan Edisi Minggu 30 Januari 2022 Kami akan menyajikan berita-berita terupdate seputar kota Lubuklinggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara Tentunya bersama saya Sofi Lail Ayunina berikut Silampari Sepekan selengkapnya Intro Pemirsa vaksinasi booster tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Untuk guru SD dan SMP dilakukan serentak pada 27 Januari 2022 Di Auditorium Ex-Pemda Kota Lubuklinggau Target vaksinasi booster 1.600 orang Pelaksanaan vaksinasi booster untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Untuk tingkat guru SD dan SMP sekota Lubuklinggau hari ini 27 Januari 2022 Yang dilakukan secara serentak Acara ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga selesai Acara yang dilaksanakan di Auditorium Ex-Pemda Kota Lubuklinggau berlangsung lancar Dalam pelaksanaan vaksinasi booster hari ini ditargetkan sebanyak 1.600 guru Untuk jenis vaksinasi Pfizer Dan petugas yang menjadi panitia vaksinasi ini terdiri dari dua puskesmas di Kota Lubuklinggau Yaitu puskesmas Pertanang dan puskesmas Tabak Sutarman Kabit GTK mengatakan Kegiatan vaksinasi ini dilakukan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD dan SMP sekota Lubuklinggau Dengan sasaran target vaksinasi hari ini sekitar 1.600 guru dan tenaga kependidikan Kegiatan hari ini vaksin SD dan SMP sekota Lubuklinggau Semua guru, semua guru yang Kalau hari ini belum bisa terdata Tapi target seluruhnya kurang lebih 1.600an Kurang lebih 1.600an Dan semua harus divaksin Sementara salah satu dokter dari puskesmas Pertanang Dokter Mawan Syaputra mengatakan Untuk kegiatan vaksinasi hari ini ditunjukkan untuk tenaga pendidik Terdiri dari dua puskesmas Puskesmas Pertanang dan puskesmas Tabak Dan data hari ini belum diketahui Karena kegiatan masih berjalan akan Tetapi sasaran target hari ini sekitar 1.600 orang Kami mengimbau untuk masyarakat dapat melakukan vaksinasi booster ini Baik untuk pelaksanaan vaksin hari ini Guru dan tenaga pendidik ya Pak Jadi kita ada dua puskesmas yang Untuk tenaga kesehatannya Itu dari puskesmas Pertanang dan puskesmas Tabak Jadi kita stay di sini Untuk nanti para tenaga pendidik Untuk hadir ke sini Menjalankan vaksinasi booster Untuk ketiga ini Vaksin yang kita gunakan jenis Pfizer Untuk data hari ini kita belum bisa pastikan Karena ini kegiatan masih berjalan Tapi penggilan sasaran tadi sekitar 1.600-an Pak Untuk sasaran hari ini Terjadwal untuk satu hari ini Kami selalu penarik peserta Dari puskesmas Pertanang Pertanang hingga Untuk masyarakat Terutama untuk yang Masa awal ini Untuk melakukan vaksinasi booster Untuk vaksinasi booster Seperti Pfizer Yolanda Monica Putri Silampari TV melaporkan Di Kebupaten Musirawas Pencapaian vaksin dosis 1 Sudah mencapai 86% Atau 255.000 orang Dari target 295.000 Untuk vaksin dosis kedua Sudah mencapai 45% Dan sekarang masih menunggu waktu Untuk perbedaan dosis 1 dan dosis 2 Karena sekarang masih di dalam proses Untuk sekarang Di Kebupaten Musirawas Capaian vaksinasi dosis 1 Sudah mencapai 86% Atau sebanyak 255.000 orang dari target 295.000 15 orang yang belum melakukan vaksinasi ini Akan menjadi sasaran vaksin secara umum Untuk sekarang Pencapaian vaksinasi dosis kedua Sudah mencapai 45% Dan masih menunggu waktu saja Untuk perbedaan dosis 1 dan dosis kedua Karena untuk sekarang Vaksinasi dosis kedua Masih dalam proses Ada pun jenis vaksin Yang diterima dari bulan Februari 2021 Hingga sekarang sebanyak 305.000 atau 368.000 dosis Dipakai sebesar 92,8% 283.000 atau 447.000 dosis Sedangkan AstraZeneca Diterima sebanyak 595.447.000 dosis Yang terpakai sebanyak 76,56% Atau 45.553 dosis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Muhammad Nizar menjelaskan Untuk dosis anak Sampai sekarang Kita sudah mencapai 85% Untuk dosis pertamanya Atau 26 juta Dari target 42.447.000 Anak Semusirawas Dari usia 6 sampai 11 tahun Sementara dosis 2 Masih sedikit Yaitu 0,08 Sekitar 50-an anak Dan saat ini Masih menunggu waktu Karena masih dalam proses Muhammad Nizar juga menghimbau Masyarakat untuk meningkatkan Kedisiplinan Dan mematuhi protokol kesehatan Karena protokol kesehatan Merupakan minimal kita Bisa menjaga diri kita sendiri Maka kita mengharapkan Masyarakat Musirawas Dan sekitarnya Untuk tetap disiplin Tetap menjaga kesehatan Karena COVID-19 masih ada Dan selanjutnya Kami harapkan Masih ada 14% lagi Yang belum divaksin Dari 14% itu Mungkin ada penyakit bawaan Sejak kecil Makanya tidak boleh divaksin Pokoknya Masih ada peluang masyarakat Untuk melakukan vaksin Untuk ini Kami mohon kepada masyarakat Yang belum vaksin Segeralah vaksin ke puskesmas Atau ke pelayanan vaksinasi Terdekat sesuai jadwal Yang ada di puskesmas Puskesmas Atau yang sudah dipublikasikan Ke media sosial Untuk Musirawas Kondisi secara umum Vaksin kita untuk dosis 1 Udah mencapai 86% Atau 255.059 orang Dari target 295 15 orang Yang akan menjadi sasaran Vaksin seluruh Total secara umum Dosis 2 Baru mencapai 45% Itu hanya Waktu saja Perbedaan antar dosis Dan dosis 2 Ada pun Jenis vaksin Yang kita terima Dari Bulan Februari 2021 kemarin Hingga sekarang Sonopak itu sebanyak 305.368 dosis Dipakai Sebesar 92,8% Atau 283.447 dosis Sementara AZ Kita terima Sebanyak 59.470 dosis Yang terpakai Sekitar 76,56% Atau 45.530 dosis Nah Untuk dosis anak Sampai sekarang Kita udah mencapai Vaksin Udah 60,85% Dosis pertamanya Atau Sebanyak 26.011 orang Anak Dari target 42.747 Anak Semusirawas Usia 6-11 tahun Sementara dosis 2 Baru menyapai Sedikit Baru 0,08 Atau Sekitar 50-an Anak Itu Tinggal nunggu Waktu Proses Tahapannya Jadi proses Kayak Imbauan Sampai sekarang Kita menghadap Kota masyarakat Ada beberapa hal Yang perlu diperkuat Yang perlu dipantau Harus perlu Meningkatkan Pedisiplin Menggunakan Protokol kesehatan Karena Protokol kesehatan itu Prokes itu Dengan 6M itu Adalah merupakan Minimal Kita bisa Memelihara diri Kita sendiri Maka kita mengharap Kepada Seluruh masyarakat Musirawas Dan sekitarnya Untuk Disiplin Tetap Menjaga Protokol kesehatan Karena COVID itu Masih ada Dan selanjutnya Kami mengharap Karena Ada sekitar 14% lagi Masyarakat kita Belum dipaksin Dari 14% itu Mungkin ada beberapa Penyakit yang Terindikasi Tidak boleh vaksin Artinya Masih ada Kesempatan Peluang Masyarakat yang Belum vaksin Untuk itu Kami mohon Pada masyarakat Yang belum vaksin Segera datang Kepukesmas Atau pelayanan Vaksinasi Terdekat Di daerah Anda Di desa-desa Anda Sesuai jadwal Yang sudah Dipublikasikan Oleh Bukesmas Bukesmas Baik Dalam media Sosial Randi Putra Pralingga Silampari TV Melaporkan Sementara itu Pemirsa Pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Atau IGTKI Persatuan Guru Republik Indonesia Gawaten Musirawas Priode 2020-2025 Resmi Dilantik Pelantikan Dihadiri langsung Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud Yang menjanjikan Tahun 2022 ini Guru TK Menerima Insentif Dari Pemda Pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Musirawas Sekabupaten Musirawas Priode 2021-2025 Resmi Dilantik Acara pengukuhan Tersebut Dilaksanakan Di gedung Auditorium Pemkap Musirawas Acara pengukuhan tersebut Dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud Ketua IGTKI Lia Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Irwan Effendi Menunturkan Dirinya melihat Banyak sekali Para guru TKI Yang masih Enerjik Dan ia berharap Dengan potensi Dan kemampuan yang ada Dapat maksimal Dalam bekerja Dan bagaimana IGTKI Juga sebagai salah satu Organisasi guru Secara bersama-sama Menjadi mitra pemerintah Ia menekankan Pendidikan sangat penting Selain kesehatan Karena dapat mengubah Nasib dan memutuskan Rantai kemiskinan Ketua IGTKI Lia menyatakan Karena gaji guru TKI ini Hanya 200 ribu Sampai 250 ribu Setiap bulannya Kami harap Ada perhatian Dari pemerintah Dan Alhamdulillah Ditanggapi oleh Bupati Musirawas Namun nominalnya Belum tahu Sedangkan Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud Juga menegaskan Di tahun 2022 ini Guru TKI akan Mendapatkan intensif Dari pemerintah Kabupaten Musirawas Kalau 50 ribu Kalau 2 Berapa? 1 juta ya? Berapa 7 juta? Berapa 7 juta? Misalnya ada 3 juta Kalau 3 juta Dulu itu Gajinya Nah sisanya untuk profesional Untuk beli spigol Jadi itulah guru-guru TK Untuk kaut Rata-rata Gajinya memang dari SPP Anak Oh dari SPP Anak Ada yang mengerti 10 tahun Sampai 20 tahun Jadi kami itu memang Benar-benar berharap Aku dari pengangkatan juga Jadi aku pengangkatan Karena aku mengabdi dulu Selama 15 tahun Baru aku jadi PNS Gitu Dari Bengkulu Jadi pindah ke sini Nah disini Disini itu kan nih Mengharap pemerintah itu Ada perhatian Kayak seperti aku dulu Diperhatikan oleh pemerintah Jadi sudah menghadap kombinasi dengan PGRI Minta bantuan PGRI Untuk menyampaikan ke DPR Untuk mempunyai peluang Bagi guru TK Terutama yang sudah Masa kerjanya Di atas 10 tahun sampai 20 tahun Dan usianya sudah 40 tahun ke atas Bahkan ada yang sudah 50 tahun Hargai penghargaan lah Ketua-ketua itu Yang diadakan tanpa tes Hal itu disampaikan Bupati Usai mengukuhkan pengurus IGTKI PGRI Sekabupaten Musirawas Bupati Musirawas Hajaratnah Mahmud menunturkan Saya sudah mencari informasi Dan benar di tahun lalu Guru TK ini Tidak dapat insentif Jadi saya akan anggarkan Lanjut Bupati Hanya saja Untuk besaran belum dipastikan Yang jelas tahun 2022 Guru TK di Kabupaten Musirawas Akan mendapat insentif Dari pemerintah daerah Randi Putra Pralingga Silampadi TV melaporkan Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Bupati Musirawas Hajaratnah Mahmud Membuka langsung Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 Tingkat Kabupaten Musirawas Pada selasa sore 25 Januari 2022 Acara ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musirawas Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 Tingkat Kabupaten Musirawas dimulai Pembukaan acara selasa sore 25 Januari 2022 Di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musirawas Jalan Ayani, Keluran Jokoboyo Kecamatan Lubu Lingga Utara II Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Musirawas Hajaratnah Mahmud Pada acara pembukaan Dilaksanakan juga pelantikan pengurus keagamaan Kabupaten Musirawas Yang pertama, pelantikan DMI Kedua, pelantikan forum guru ngaji Ketiga, pelantikan forum pengajian murah mantap Dan keempat, Masjid Agung Darussalam Serta LPTQ Acara MTK ini akan dilaksanakan 3 hari Yang dimulai pada tanggal 25 Januari Sampai 27 Januari 2022 Di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musirawas Dan untuk peserta MTK tingkat Kabupaten Musirawas Terdiri dari 14 kecamatan sebanyak 98 orang Yang berasal dari beberapa cabang perlombaan Seperti Tilawa, Hibzil Quran, Famil Quran, dan Kaligrafi Bupati Musirawas Hajaratnah Mahmud mengatakan Kegiatan hari ini pembukaan MTK tingkat Kabupaten Musirawas ke-50 Karena Musirawas memang Musirawas Darussalam Kita harus meningkatkan keagamaan kita Mendukung Musirawas mantap Ini adalah pembukaan MTK Pembukaan MTK silawakil Al-Quran Tanggal 25 sampai tanggal 27 2022 Dan pelantikan pengurus organisasi Membuka keagamaan Kabupaten Musirawas DMI Korum Bulu Ngaji Korum Pengajian Murah Mantap Meskid Agung Darussalam Dan MLPTQ Untuk kegiatan hari ini Harapan untuk kegiatan ini Ya kita kan memang Musirawas ini Musirawas Darussalam Ya kita ingin meningkatkan Keagamaan kita untuk Mendukung Musirawas mantap Jelajah maju Mandiri Dan bermartabat Ya kita Apalagi yang TMTQ Nanti kita inginkan Nanti Kori-kori Kori A kita Akan Menang Dianjang Yolanda Monica Putri Silamperi TV Melaporkan Harga semua komoditi Kebutuhan pokok Masih mengalami naik Akibatnya banyak pembeli Yang mengeluh Karena kebanyakan pembeli Adalah pedagang usaha makanan Harga kebutuhan pokok Setiap harinya Masih mengalami kenaikan harga Seperti di salah satu pasar Yang berada di kota Lubulinggau Harga kebutuhan pokok Seperti minyak sayur Gula pasir Tepung terigu Serta mie instan Mengalami kenaikan harga Mulai dari awal tahun ini Harga minyak goreng Yang semula Hanya 17.000 rupiah Sekarang sudah mencapai 20.000 rupiah Per kilogram Untuk minyak kemasan Gula pasir Yang biasanya Hanya 12.000 per kilogram Sekarang sudah menjadi 14.000 per kilogram Dan mie instan Yang biasanya Satu dus Hanya 94.000 per dus Sekarang sudah mencapai 100.000 lebih per dusnya Kenaikan harga tersebut Membuat pedagang bingung Untuk menjelaskan Kenaikan tersebut Kepada pembeli Pedagang Irwandi menuturkan Semua komoditi Kebutuhan pokok Mengalami kenaikan Mulai dari mie instan Kopi Gula Serta yang lainnya Irwandi berharap Kedepannya pemerintah Lebih bijak Untuk mengolah harga Kebutuhan pokok Di pasar Seperti tahun-tahun sebelumnya Tahun 2021 Akhir Ini juga sama Semua sembako pun Naik Di awal dari minyak Naik berkitar 3.000 sampai 4.000an Per kilo Diteruskan beras Bula Gendom Sagu Semua komoditi Komoditi Pokok Rata-rata naik Berkisar 10 sampai 12 persen Kalau Harapan kami Kedepan Semoga Pemerintah Lebih bijak Untuk Mengendali Harga-harga Pasar Karena Setiap tahun Kayaknya Tidak ada perubahan Sama Yolanda Monika Putri Silampari TV Melaporkan Baik pemirsa Berita tersebut Sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada hari ini Saya mewakili Kru dan kerabat kerja Mohon undur diri Terima kasih Atas segala perhatiannya Dan sampai jumpa Terima kasih